Intro Keberadaan pondok pesantren Al Zaitun Indra Mayu, Jawa Barat kembali digoyang. Ponpes pimpinan Panji Gumilang didemo lagi hari ini Kamis 22 Juni 2023. Tuntutan pendemo meminta agar Ponpes Al Zaitun segera ditutup. Pandangan pendemo ajaran Ponpes Al Zaitun dinilai menyesatkan. Dilansir dari tribun jabar.id, sebelumnya unjuk rasa juga dilakukan pada Kamis 15 Juni 2023. Kali ini aksi dilakukan Forum Solidaritas Dharma Ayu. Dalam surat pemberitahuan, aksi yang mereka kirimkan ke Polres Indra Mayu disebut aksi akan diikuti sekitar 10.000 orang. Dalam surat itu, forum ini juga mengungkap aksi mereka lakukan sebagai panggilan hati. Mereka menyebut apa yang dilakukan pemimpin Al Zaitun Panji Gumilang secara tak langsung menantang masyarakat Indra Mayu dan Muslimin secara keseluruhan. Pernyataan Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran hanyalah karangan Nabi Muhammad SAW dan bukan kalam ilahi. Menurut Forum Solidaritas Dharma Ayu, sudah merupakan suatu penistaan terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya selain menuntut penutupan Al Zaitun, mereka juga menuntut Panji Gumilang untuk segera diproses hukum. Tak hanya menuntut pembubaran Al Zaitun dan penangkapan Panji Gumilang, Forum Solidaritas Dharma Ayu juga menuntut pengusutan atas lahan negara yang selama ini dikuasai Al Zaitun. Kapolres Indra Mayu, AKBPM Fahri Siregar mengatakan, sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mengamankan aksi ini. Ia mengatakan bakal ada sekitar 1.200 personil polisi yang akan diterjunkan untuk mengamankan aksi. Jika dibutuhkan, Polres Indra Mayu juga akan meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan juga Polres-Polres penyangga di sekitar wilayah Kabupaten Indra Mayu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi akan melakukan pengalihan arus sementara lalu lintas di sekitar Al Zaitun. Kapolres meminta para pengunjuk rasa bisa menyampaikan pendapat mereka di muka umum secara tertib. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja di Islamic Center Indra Mayu. Kemarin, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum, meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya polemik soal Al Zaitun kepada Pemprov Jawa Barat. Gubernur jamin UU akan bijaksana dalam mengambil keputusan akhir. UU mengatakan Pemprov Jawa Barat sudah memiliki kisi-kisi tindakan yang nantinya akan dilakukan terhadap Ponpes Al Zaitun, mengacu pada rekomendasi dari para kiai sejawa barat Senin lalu. Sementara ini, tegas UU tim yang dibentuk Pemprov Jawa Barat masih melakukan investigasi secara mendalam soal Ponpes Al Zaitun. Hasilnya akan diumumkan langsung oleh Gubernur. Ia berharap tim investigasi ini bisa bergerak cepat mengumpulkan fakta-fakta soal Ponpes Al Zaitun, sehingga polemik ini tak berlarut-larut. Pekan lalu, ratusan orang yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat atau FIM juga berunjuk rasa di depan Al Zaitun menuntut agar pondok tersebut segera ditutup. Saat itu, bentrok nyaris saja terjadi karena Al Zaitun ternyata juga sudah menyiapkan massa yang jauh lebih banyak di dalam gerbang Al Zaitun. Beruntung polisi yang siaga segera mengamankan keadaan sehingga bentrok tak sampai terjadi. Terima kasih telah menonton!